audio channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan sahabat podcast ATF, hari ini saya Eko Stiawan kembali menyapa anda sebelum kita masuk, kembali kita ucapkan berbela sungkawa atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kita teranggir di Kanjuruhan 1 Oktober 2022 semoga saudara-saudara kita, aremania, aremanita yang kukur di Stadion Kanjuruhan arwah, amal dan ibaratnya diterima oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketambahan, serta penyebab para pelaku yang menyebabkan kejadian ini terjadi, semoga segera diproses dan mendapat hukuman yang setimbal terima kasih nah, hari ini saya mengajak anda untuk mengenal sosok perempuan ibu dari Gayatri Pratiwi dan juga Kemala Pratiwi mungkin anda sudah tidak asing dengan sosok yang akan saya sebutkan yang saya ajak makan sekaligus juga akan saya ajak ngobrol ya beliau ini sempat kuliah di UGM mahasiswa antropolog dan sempat menulis skripsi yang judulnya Aremanita lanjut dari Gajah UGM ya Gajah Universitas Gajah Mada langsung meneruskan studinya di Liverpool Inggris nah, seperti apa dan bagaimana keseharian keseharian atau profil dari seorang perempuan ibu dari Gayatri Pratiwi dan juga Kemala Pratiwi yang lahir tanggal 16 Agustus 1990 berzodiak Leo dan sekarang menjadi seorang istri sekaligus juga seorang ibu dua gadis cantik yang tadi saya sebutkan beliau tidak lain tidak bukan adalah Gajah Pratiwi Rumpoko langsung saja kita ketemu dengan Mbak Gendis Mbak Gendis, apa kabar? baik mas sehat ya? sehat lama kita gak ketemu ya Mbak terakhir kita ketemu di Lawang ya ya gimana nih keseharian Mbak Gendis di rumah sibuk dengan si kecil pasti ya? ya masih sibuk ngurusin pagi masih kecil-kecil masih belum dua tahun semuanya tapi lucu-lucu ya lucu-lucu ini kan sebuah etapa kehidupannya fase dimana sebelumnya belum apa menjadi mendapatkan gelar seorang ibu sekarang menjadi ibu apa kira-kira yang dirasakan transisinya transisinya ya paling manajemen waktu aja sih Mas gitu sama kalau dulu harus apa kurang tidur tapi ya sekarang juga kurang tidur ya masih tapi ya juga lebih 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 tenang mungkin harus lebih tenang kalau mau ngapa-ngapain juga harus dipikir panjang iya 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 nah Mbak Gendis ini kenapa kita ajak ngobrol di podcast ATF karena kita ini ingin mengenalkan sebuah karya sebenarnya yang didedikasikan untuk sepak bola juga karena Mbak Gendis ini adalah founder dari BAFA Batu Football Academy jadi dan di BAFA ini sudah ada beberapa atlet yang bermain di klub-klub besar tentu ini kan sangat luar biasa yang sudah apa namanya dibina selama kurang lebih tiga tahun tapi akhirnya diminati di klub-klub besar nah kita ngobrol dulu dengan Mbak Gendis tentang bagaimana caranya membagi waktu seorang ibu seorang istri tapi di luar masih berkegiatan ya pasti support system itu penting sih ya gitu terus support dari keluarga yang ya akhirnya bisa saya bisa tetap keluar tetap beraktifitas tapi juga ya tetap ada waktu buat anak-anak Mbak Gendis ini hobinya apa Mbak? hobi apa ya ya selain sepak bola itu membaca buku membaca buku nulis buku apa? sastra sastra siapa yang biasa dibaca sastra penulisnya? ya tulisan siapa? pas kalau dulu awal-awal suka membaca sastra itu ya peram ya jadi ada sebuah tulisan yang menarik itu yang ada kaitannya dengan Malang Arok Dedes itu udah baca udah baca gimana kesannya? bisa berfantasi? bisa ya bayangan saya ya mesti bayar Malang ini panjang senengannya ano tusuk-tusukan sok umburi gitu ya tusuk-tusukan dulu dewe ya memang kalau kita melihat sejarah kita gak pernah kalah dari bangsa luar gitu kan jadi justru dari bangsanya sendiri gitu ya sejarah kerajaan gitu Mbak Yanis kalau kita melihat kita ngomong dari sisi minat Mbak Yanis yang ternyata sudah menjadi aremanita sejak belia masih ingat gak pertama kali nonton arema itu sejak umur berapa? masih sih kalau sejak umur berapa mungkin kalau dari kecil itu ya sama Bapak sudah diajak di stadion di stadion perasaannya gimana waktu itu seneng aja ya? iya masih lari-lari aja lah baru nonton sendiri itu ya masih kecil juga sebenarnya SMP umur 12-13 tahun sama teman-teman nonton jadi pertama kali nonton sendiri pada saat SMP menang atau kalah waktu itu? kalah kalah ya tapi gimana perasaannya? ya tetap seneng seneng happy aja ya happy aja karena sama teman-teman ya iya itu juga boleh bisa dikatakan jadi itu mandiri ya gimana ya dulu jaman-jaman era segitu kan era saya itu tahun 2000an tahun 2000an malang itu malnya oposnya ya gak ada ya apa sih apa juga cafe-cafean ini kan juga gak ada ya hiburan ini apa ya boleh nih jadi hiburan juga kali ya memang ini kenapa jadi sangat suka gitu nonton Arema ini ya jadi apa yang membuat Mbak Gendis tertarik untuk sampai skripsinya Arema Arema Nita kenapa Mbak? karena apa ya untuk perhatian khusus gitu ya karena di di Arema sendiri supporter Arema ini unik dan ya layak untuk ditulis sih sebetulnya layak untuk dipotret diabadikan dalam suatu tulisan apa yang didapat dari tulisan pada saat menulis skripsi tentang Arema Nita yang ingin disampaikan pesannya di situ hasil akhirnya pertama dengan adanya supporter perempuan seperti Arema Nita ini ada dari segi ekonomi punya nilai plus untuk industri sepak bola karena pasti marketnya lebih dan perempuan lebih konsumtif gitu kan dan yang kedua ekonomi ya yang kedua yang paling penting itu tanda adanya supporter perempuan adanya perempuan nonton bola ini ya indikator bahwa nonton sepak bola itu aman cerita sedikit katanya kemarin pas waktu mau kejadian juga mau menonton itu terus kenapa kemarin mau nah mungkin sudah diberitahu oleh alam ya kan hujan merah seharian sampai sampai jam 5 jam 6 kalau gak salah itu membuat gak jadi nonton padahal udah pegang tiket mestinya ya gampang lah pasti ada tiket mungkin kalau dijual kan paling yang dijual lebih mahal tapi waktu itu mau nonton sama keluarga gitu ya apa yang ada di yang pertama pertama kali nonton apa yang ada di pikiran waktu itu gak ngajak pasti rame satu kan pasti rame karena ya aku ngomongnya big match ya bukan bukan apa sih bukan laka rivalitas tinggi bukan emang big match dua-duanya tim bagus gitu tim yang apa apa laka apa namanya dari rivalitas sama big match bedanya ya ini sebutan dari media juga biasanya gak apa-apa dari frame-nya mbak ganis gimana kalau big match ya biasanya klub-klubnya sama-sama besar sih kalau rivalitas itu mungkin karena ada cerita-cerita di masa lalu gitu jadi kalau mbak ganis lebih mengistilahkan big match untuk menghindari apa istilahnya kesan-kesan orang-orang tadi ya karena fanfasnya juga sama-sama besar gitu kan kita bisa bilang big match ya nilai jualnya sangat tinggi gitu aja sih sebetulnya jadi mau mengenalkan anak waktu itu mau datang tapi ternyata alam sudah memberikan pesan untuk tidak datang dan memang betul pada saat tidak datang terjadilah sebuah tragedi memilukan yang tentu itu membuat sesak kita bersama ya di kanjuruan gitu nah berangkat belajar dari menghikmai sebuah kejadian yang seperti itu sebenarnya kan kalau kita melihat skripsinya tentang aremanita terus antropolog terus ke Liverpool gitu nah ini kalau di Liverpool boleh cerita sedikit enggak misalnya apa yang didapat waktu selama studi di Liverpool denger-denger juga dulu sempat juga jadi steward ya di Liverpool itu saya belajar memang tentang manajemen olahraga dan juga apa kerja di sana di part time di Liverpool FC sebagai steward ya sebenarnya kalau dari kejadian kemarin itu mau ngomong misalkan karena mungkin kalau orang awam yang enggak tahu sepak bola yang apalagi enggak pernah nonton arema itu akan bicara ya karena supporternya rusuh jadi apa aparat bertindak gitu kan keamanan bertindak nah tapi ya kalau dari pengalaman saya ini tidak membandingkan karena memang jauh pengalaman saya kan juga steward di sana ya apa ya ada sistem yang membuat penonton itu enggan untuk masuk bukan enggan sih karena ya kalau kita lihat stadionnya itu enggak 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 ada paker tinggi kayak disini enggak ada enggak enggak ada santelban yang besar gitu jadi sebetulnya ya lebih gampang sih kalau mau menerapas mau menerapas lebih gampang mungkin ada sistem yang jelas terus kalau ada kejadian seperti itu SOP-nya juga sudah ada gitu kalau di Liverpool sendiri kan sebuah pengalaman jadi steward gitu prosentase antara jumlah penonton sama steward-nya kira-kira berapa persen banyak sih bisa 40% 40% berarti artinya secara teknis sudah dipersiapkan karena ada tingkatan tingkatannya juga kayak kayak saya ini mungkin ya level biasa-biasa aja yang level part time yang paling di training seminggu gitu ada proses seleksinya juga jadi lebih ke hospitality kalau yang awal-awal kalau saya kan lebih lebih apa ya lebih karena kan gini mas gak semua orang yang datang ke unflit itu setiap kali nonton bola kayak disini gitu jadi mereka kan gak tau gate-nya dimana-dimana itu kan gak tau nah perannya steward seperti saya itu itu mengarah-mengarahkan toilet-nya dimana untuk ini dimana kayak kira-kira seperti itu kalau habit-nya penonton yang disana yang didalem seperti apa sih saya kan juga belum ke anvil nanti mungkin abis ini dikirim ke sana nonton kalau habit-nya sebenarnya ya yang memang sudah tertip karena mereka sudah punya aturan yang jelas kalau pernah sih pernah pernah ada kejadian mungkin emosi ada yang ngelempar botol botol itu udah gak bisa masuk di area tribun itu emang gak bisa masuk yang dilempar itu apa aku lupa tapi langsung dipegang sama keamanannya itu langsung dipegang dikembalikan uang tiketnya dicatat ID card-nya jadi kayak gak bisa masuk lagi oh langsung di blacklist tegas ya berarti sistem pendataan disitu sudah semuanya digitalisasi nah di kita ini kan kadang kita sudah beli tiket tapi harus ngambil tiket nanti berangkat lebih awal 4-5 jam gitu kan nah itu juga wasting time tentunya itu juga jadi sistem yang paling gak harus diperbaiki jadi pengalamannya seperti itu ya di Enville ya nah sempat berapa kali di Enville untuk jadi steward ya selama satu tahun satu tahun itu ya terus ya oh gitu disana ada gak yang model misalnya itu langganan misalnya satu tahun itu tiket tiket sesional tiket ada dan itu dijual di sebelum kompetisi kan dijual nah berkali-kali mungkin kayak ada wajahnya di Indonesia itu mau menerapkan seperti itu cuma kan katanya jadwalnya aja belum beres tapi sebetulnya bisa sebenarnya masih bisa di bisa di akali kalau jadwal kan bisa ditentukan yang penting jumlahnya kan setahun gitu ya jadi kalau di dalam stadion itu di Anfield yang justru lebih banyak adalah steward-nya ya bukan petugas polisi yang ada di dalam atau dari polisi dia jaga di luar dulu di luar seluruh nanti rolling satu dua satu dua orang rolling ke masing-masing tribun di di tengah-tengah pertandingan seperti itu untuk mengecek jadi kesan apa yang waktu itu pertama masuk di Anfield terus jadi steward rasanya gimana waktu itu awal-awal yang pertama kalau yang berikutnya kan pasti udah berbeda ya gimana rasanya bisa diceritain itu kayak wah ini ya memang harus ketotong kayak kita kan pertama nih aku kan iseng sebetulnya bisa masuk ke sana itu iseng aku tuh iseng bisa ke Liverpool itu semuanya iseng awalnya itu aku suka suka mainan game top manager yang jadi-jadi football manager betul-betul nah dari situ itu hampir tiap hari main terus kayak menangan gitu terus aku kayak wah aku kan bisa nih jadi manager bola ke sekolah bola nah eh ada gak ya sekolah yang bola gitu yang tapi akademik bukan yang yang based on apa sih harus jadi pemain bola dulu gini-gini dulu terus nah aku gokling aja football manager course gitu ternyata tiba-tiba ke Onok kok ada jurusan ini gitu ya dan itu di Liverpool di ya di Inggris di Barcelona di Amerika terus wah Inggris ini gimana terus akhirnya daftar-daftar keterima perangkat lah gitu sampai sana pun gitu di Liverpool ini kalau mau kerja di sana gimana ya coba aja cari lowongan eh tiba-tiba ada ini bisa banyak dia menyediakan lowongan part-time untuk untuk pertandingan itu ternyata banyak setiap tahun dibuka iya iya dan itu kayak wih saya enger ya kayak di di tempatku aku pengen kerja di Arema ini gak ngerti apa caranya iya iya gak terbuka orang kalau aku berkarir di sepak bola ini kemana gitu kalau di sana jelas iya di sini iya di sini tiba-tiba jelas ini loh ini loh ini loh akunting ada lowongan akunting untuk tim ada lowongan apa lowongan ini tadi sewer keamanan ada ada ini loh kayak tiba-tiba di lowongan kalau di area di kita misalnya itu gak gak terbuka gak tersebaran ini loh desain grafis ada macem-macem temenan berarti di sini gak temenan iya gak tahu iya